Irama pencabutnya Wajilip 6. Lembah Hang-Hang Kok terletak di antara pegunungan di sebelah selatan, di mana tumbuhan selalu kelihatan hijau segar, dan merupakan suatu daerah yang dingin, ramai bunga dua dari aneka ragam dan corak mengeluarkan harum semerbak. Hou Kiam Siu datang ke lembah tersebut karena si Al Gojo bilang dia harus mencegah Kat Jui membunuh diri akibat cintanya tak terbalas. Jika ia betul-betul putera Hou Buye, maka ia sudah ditetapkan untuk menikah dengan Mokeng Lian, puteri dari Shaohun Mokie. Ia tak dapat lagi menikah dengan Kat Jui. Ia berjalan masuk ke dalam lembah yang sepi tetapi permai itu tanpa mengetahui di mana harus menjumpai Kat Jui. Tiba-tiba ia berseru dengan lantang. Aku Hou Kiam Siu telah datang dengan maksud menjumpai Kat Sio Chia atau Dat Cong Gin Leng. Jeritanya bergema lama, tetapi tidak terdengar sahutan. Ia berseru lagi, lalu berjalan menuju ke satu rumah gubuk di kaki gunung. Pintu rumah gubuk itu terbuka, dan berjalan keluar seorang gadis yang berpakaian serba putih. Hou Kiam Siu terkejut, karena gadis itu ia sudah kenal. Tio Sio Chia. Mengapa kau berada di sini tanyanya heran. Gadis itu adalah Tio Sio Ngo. Sio Hiap, katanya, setelah kita berpisah dekat Puri Kiam Pau, aku terpaksa datang ke lembah ini dan bernaung dengan saudari sepupuku. Kau tidak kembali ke Puri Kiam Pau? Tidak ayo masuk. Hou Kiam Siu masuk ke dalam rumah gubuk itu, dan dipersilahkan duduk di ruangan depan. Aku tidak menduga bahwa kau akan datang ke lembah ini, kata lagi Tio Sio Ngo. Hou Kiam Siu menjadi gelisah mendengar ucapan itu. Namun ia berkata, aku diminta oleh si Al Gojo untuk datang ke sini. Si Al Gojo, apakah kau sudah melihat mukanya? Sudah. Dia ternyata bukan Hou Kie Chong. Mukanya pucat sekali seperti mayat. Ia tak memberitahukan namanya tetapi dia memang bukan Hou Kie Chong alias Sem Kiat Sian Seng. Tetapi, aku mempunyai firasat bahwa dia itu sebetulnya Hou Kie Chong yang pasti masih hidup. Aku juga mengharap dia masih hidup. Tetapi ia tak mungkin mengelakkan diri dari ledakan. Kau merasa yakin ia telah tewas. Ya. Tio Sio Ngo menangis terseduh-seduh, dan kemudian berkata, tidak. Tidak. Ia tak mati ia masih hidup. Aku mempunyai firasat ia masih hidup. Tio Sio Chia, aku datang ingin menjumpai Kat Sio Chia dan gurunya. Mereka di mana sekarang? Kau datang terlambat. Saudari sepupuku Kat Juhwi sudah berlalu dari lembah ini entah kemana, dan gurunya tengah mengejarnya. Hai, aku terlambat. Jangka waktu sebulan belum lewat. Geram Hou Kie Sio. Kat Juhwi kira kau tak akan datang, maka ia pergi. Ia sangat mencintaimu. Aku tahu akan hal itu. Tetapi kau tak membalas cintanya, ia belum pernah menyintai seorang pria. Kau adalah pria yang pertama yang dicintai dengan seluruh jiwa raganya. Hou Kie Sio merasa bersalah dan tidak bisa menyaut. Tio Sio Ngo menarik napas raya berkata lagi. Sebetulnya Kat Juhwi ingin membunuh diri dari penderitaan rindu. Tetapi, kemudian ia berpendapat ia belum boleh mati karena ia tengah mengandung. Jika geledek menyambar mungkin Hou Kie Sio tidak begitu terkejut seperti ia mendengar keterangan itu. Hamil tanda seru tanyanya sambil melotot. Siapa ayah bayi yang bakal lahir itu? Entah, sahut Tio Sio Ngo sambil menatap wajah Hou Kie Sio dengan maksud mendesak pemuda itu memberi penjelasan tentang hubungannya dengan Kat Juhwi. Jika ia mengandung, ia harus beristirahat di sini kata Hou Kie Sio, seolah-olah kepada dirinya sendiri. Ia merasa ia tidak dicintai olahmu, dan ia juga merasa tak dapat memaksa kau mencintai dirinya. Hou Kie Sio menjadi gelisah. Ia duduk sambil menundukkan kepala. Kat Juhwi telah bilang kepadaku bahwa ia akan mencurahkan kasih sayangnya kepada bayi dalam kandungannya itu kata Tio Sio Ngo. Aku harus mencari Kat Juh Sio kata Hou Kie Sio dengan himat. Apakah kau dapat mencintai gadis ini Hou Kie Sio mengangguk? Bagus. Jika demikian kau dapat menolong dia dalam banyak hal. Kemana dia telah pergi? Entah. Ia sudah kehilangan ibu dan ayahnya semenjak ia masih kecil. Lalu Tia Chong Gin Leng memelihara dan mendidiknya. Ketika mulai dewasa ia tinggal dalam Puri Kiam Pau. Karena ia menjumpaimu, ia lalu jatuh cinta, ia rela meninggalkan Puri Kiam Pau untuk mengejar kau. Bahkan ia telah menjadi musuhnya orang-orang Puri tersebut. Ia telah berkorban besar sekali. Maka aku mengharap kau dapat mencintainya dengan sungguh-sungguh hatimu. Hou Kie Sio mulai merasa bertanggung jawab atas keselamatan dan jiwa Kat Juhwi. Mau tidak mau ia harus mencintai gadis itu. Tio Sio Chia, aku akan pergi mencari Kat Sio Chia setelah urusan Ki yang penting selesai katanya. Baiklah, tetapi aku masih mempunyai firasat bahwa si Al Kojo itu sebetulnya adalah Sam Kiat Sian Seng. Aku akan menyelidiki hal itu. Bagus. Aku akan menanti kabar di sini. Nah, jaga dirimu baik-baik. Demikianlah Hou Kiam Sio keluar dari lembah tersebut. Tio Sio Ngo mengawasi pemuda itu berlalu sambil berpikir, A.I. Ia mirip sekali dengan Hou Kie Chong pada 10 tahun yang lalu. Betul-betul mukanya sangat mirip. Urusan penting yang Hou Kiam Sio harus laksanakan adalah membalas dendam kematian ayah angkatnya yang dibunuh oleh orang-orangnya Tianlem Sin Kun. Pertemuan para jago silat di markas Tianlem Mokong di selatan masih ada 20 hari lagi. Soal merebut kejuaraan itu bukanlah tujuannya. Ia menuju ke daerah selatan dengan dua maksud, membalas dendam kematian ayah angkatnya dan merebut kembali pedang Tian Kong Kiam dari Tokpi Sin Mo. Nama julukan pemilik Kim Gaib makin hari makin menjadi tenar setelah Tianmo Lam dipecundangi di kandangnya sendiri. Kabar tentang ia memiliki bom menjadi suatu teka-teki, apakah ia juga ahli waris Kutlong Koei yang sangat ditakuti itu? Untuk mengelakkan perhatian umum, ia sengaja mengambil jalan yang terpencil, sambil berusaha mencari jejak Kat Jui. Pada suatu hari, di waktu senja, ketika ia tengah berjalan di jalan kecil di suatu daerah pegunungan, ia dibikin terkejut oleh suara gaduh. Terdengar juga suara teriakan seorang wanita. Tanpa berpikir lagi, ia segera menghampiri. Akhirnya ia tiba di dekat sebuah kuil yang sudah tua dengan rumput liar tumbuh bebas di sekelilingnya. Tetapi suara gaduh tak terdengar lagi. Ia lalu berjalan dengan waspada. Sebelum melangkah masuk ke dalam kuil, ia sudah menyelidiki keadaan di sekeliling kuil itu yang memakai papan nama, Ciusin Sie yang dipasang di atas pintu muka. Ia dorong pintu itu dan berdiri terpesona menyaksikan enam wanita berseragam hitam dan seorang kakek berambut putih tengah berdiri berhadapan dekat patung Ciusin atau si Dewa Musim Gugur. Ia kenal mereka semua, enam wanita itu adalah Ma Kang Lian dan ibunya, Sau Hun Mok Ye bersama empat pengikutnya Ong Hai Laset, dan si kakek berambut putih adalah kakek yang pernah menyuruhnya mencegah Ma Kang Lian mengganyang Hu Oshio Hu Oshio dari partai Butong dan Xiao Lim. Mengapa mereka berkumpul di dalam kuil Ciusin Sie ini pikirnya? Mereka berbalik ketika Hou Kiam Siyu masuk. Ma Kang Lian adalah yang pertama berseru dengan nada gembira. Saudara Hou, kau telah datang kes ini? Ma Shochia. Apa artinya semua ini? Tanya Hou Kiam Siyu. Ibuku tengah menyelidiki jejak ayahku, dan minta kakek berambut putih ini memberi keterangan, bisik Ma Kang Lian. Tetapi mengapa kamu datang ke kuil yang terpencil ini? Aku dengan ibuku dengan susah payah mencari kakek itu. Akhirnya baru diketahui bahwa ia tinggal bersembunyi di dalam kuil Cui Siyin Sie di lembah Bong Chiu Kok ini, untuk memaksa ia memberi keterangan, ibuku telah bertarung melawannya selama sehari semalam. Yang aneh adalah ia dapat menangkis dan mengelakkan jotosan Boim Sin Hang Chiang ibuku. Lalu Shaohun Mokie berkata, Tai Hiap masih sungkan memberitahukan jejak Go Antong Tai Su. Sebetulnya ia terkenal dengan nama Gheok Bin Chian Sin Si Dewa Muka Angker. Ia telah diusir keluar dari partainya. Hu Jin, Nyonya. Kau salah sahut si kakek berambut putih. Suamimu meskipun sudah diusir keluar dari partai, ia masih tetap seorang huwes hiu. Perbuatannya memang harus dihukum. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin menanyakan tentang jejak suamiku. Hu Jin. Aku telah memberitahukan dengan jujur. Aku menjumpai Gheok Bin Chian Sin, suamimu kebetulan saja, lalu aku tak mengetahui lagi ia pergi kemana. Hektometer, omonganmu itu hanya dapat menipu anak kecil. Ia telah minta kau mengurus suatu urusan besar. Rialah mencegah aku dan putriku mengganyang huwes hiu huwes hiu dari partai butong dan siaulim itu, dan mewariskan ilmu silatnya kepadamu. Kau tentu sangat terat hubungannya dengan dia. Jika kau tidak mengetahui jejaknya, aku tak percaya. Hu Jin. Aku telah memberitahukan sejujurnya. Ha! Jika aku dan putriku pergi mengganyang huwes hiu huwes hiu dari partai butong siaulim lagi, apa yang hendak kau lakukan? Apakah kau mampu mencegah kami? Dengan nada yang nekat, Tsaohun Mokyai berkata lagi, camkanlah bahwa aku dan putriku akan pergi ke kuil siaulim untuk mengorek keterangan dua yang diperlukan tanpa menghiraukan pertumpahan darah. Si kakek berambut putih menjadi murka. Ia membentak, suamimu masih hidup, tetapi kau mau bermusuhan terhadap huwes hiu huwes hiu dari partai siaulim dan butong. Apakah itu pantas? Siapakah yang dapat membuktikan bahwa suamiku masih hidup? Aku! Aku menuntut kenyataan dan bukti. Perkataanku sudah cukup menjadi bukti. Aku tak percaya kau. Aku hanya ingin memperingati, jika kau masih berkepala batu kau akan menyesal seumur hidupmu. Aku tidak mengerti. Hujin! Jika kau dan putrimu pergi mengganyang huwes hiu huwes hiu di kuil siaulim siye dan suamimu adalah seorang anggota siaulim siye maka ia tentu tidak akan bertopang dagu saja. Bukan? Justru itulah yang aku kehendaki. Aku ingin melihat dengan metu kepalaku sendiri bahwa dia masih hidup. Lalu akibatnya? Akibat apa lagi? Meskipun ia telah diusir dari partai siaulim, ia masih tetap seorang huwes hiu, dan ia harus menghukum tiap-tiap orang yang bermusuhan dengan partainya meskipun orang itu adalah istri atau putrinya. Aku rela memikul akibatnya. Asal saja aku bisa melihat dengan metu kepala sendiri bahwa suamiku masih hidup. Hujin, suamimu telah menyesal akan perbuatan-perbuatannya yang lalu. Ia telah bersumpah untuk tidak memperhatikan dirinya lagi. Oleh karena itu, aku hanya minta kau memberitahukan dia berada di mana. Haaii, aku sudah katakan aku tidak mengetahui dia berada di mana. Hanya aku dapat katakan bahwa dia masih hidup. Selama itu, Hong Kiam Siu mendengari percakapan mereka dengan prihatin. Ia pernah menjumpai kakek berambut putih itu di puncak kiat Yun Hong, dan pernah dipecundangi. Lalu ia diminta untuk pergi ke markas partai siaulim dan mencegah makenglian. Mengganyang huwes shio huwes shio dari partai tersebut. Tanpa merasa ia maju menghampiri kakek itu. Hei, bocah, hendak apa kau bentak si kakek. Aku minta Ciam Pue menjelaskan siapa sebetulnya Ciam Pue, sahut Hou Kiam Siu dengan sikap gagah. Apa maksudmu dengan permintaan itu? Menurut pengelihatanku, Ciam Pue pandai menyamar. Si kakek terkejut. Ia melangkah mundur dan menanya, Bocah, apa artinya tuduhan itu? Melihat sikapmu dan mendengar ucapanmu, Aku memperoleh kesimpulan bahwa kau selalu menyamar kata Hou Kiam Siu sambil terus menjamret muka si kakek itu. Sau Hun Mokie dan yang lain-lainnya terkejut menyaksikan jamretan Hou Kiam Siu itu. Si kakek meloncat ke belakang dan nyaris dari jamretan, lalu lari keluar dari kuil. Hou Kiam Siu mengejar, diikuti oleh Sau Hun Mokie dan yang lain-lainnya. Jika Hou Kiam Siu dapat mengejar dengan pesat si kakek dapat melarikan diri lebih cepat lagi, tak lama kemudian kedua orang itu sudah tak ketahuan lagi kemana larinya. Sau Hun Mokie menjadi masgul sekali. Ibu, kemana mereka melarikan diri? Tanya Ma Kang Lian. Entah. Ayo, kita cari mereka. Hou Kiam Siu terus mengejar si kakek di sekeliling kuil itu dan akhirnya mereka berada jauh dari tempat semula. Tiba-tiba si kakek berhenti dan berdiri menghadapi si pemuda. Bocah. Apa maksudmu menuduh aku menyamar? Mengapa kau mengejar aku tanda seru bentaknya? Aku sangat menaruh simpati kepada kedua ibu dan puteri itu yang berusaha keras mencari suami dan ayah. Aku terpaksa harus membantu usaha mereka. Si kakek menunduk dan berpikir. Lalu ia menggaruk-garuk kepalanya sambil menarik nafas. Tiba-tiba ia membuka topengnya yang dibuat dari karet. Hou Kiam Siu terpesona melihat wajah sejati dari si kakek itu. Ia menghadapi seorang Hou Siu. Chiampo E, Chiampo E alah Go Antong Taisu katanya terheran-heran. Betul. Aku adalah Go Antong Taisu, ayah dari Ma Kang Lian. Tetapi, mengapa Chiampo E selalu mengelakkan mereka? Siu Hiap, perbuatanku yang sudah dua sangat terkutuk, maka aku menjadi Hou Siu untuk menebus dosa. Namun selama aku memencilkan diri di dalam kuil, aku selalu tak dapat melupakan istri dan puteriku. Pada suatu waktu, aku mencuri pergi menjumpai mereka tetapi perbuatan demikian melanggar peraturan kuil Siu Lim Siye sehingga aku dihukum. Pemimpinku menganggap aku telah menodai kuil dan aku diusir keluar. Hai Ri, aku tak ada. Muka untuk kembali ke kuil atau menjumpai istri dan puteriku lagi. Hai, aku bersumpah tak akan memperlihatkan diri di hadapan istri dan puteriku lagi. Membalas budi kuil Siu Lim Siye sudah menjadi tugasku. Tiap-tiap orang yang menyerang atau mengganggu orang-orang Siu Lim tak akan luput dari hajaranku. Sekarang mungkin kau mengerti mengapa aku meminta kau mencegah puteriku mengganyang Huo Siu Huo Siu dari kuil Siu Lim Siye dahulu. Oh, aku mengerti, tetapi mengapa urusan ini juga ada bersangkut paut dengan Partai Butong. Pada waktu itu yang memimpin Partai Siu Lim adalah Goan Cheng Tai Su. Beliau telah minta bantuan Partai Bulim untuk mencari dan menangkap aku yang ingin menjenguk istri dan puteriku. Aku dihadang di jalan ketika aku ingin pulang ke kuil oleh orang-orang dari Partai Butong, ditawan dan dibawa ke kuil Siu Lim untuk kemudian diusir keluar. Isteri dan puteriku mengira aku telah dianiaya dan dibunuh oleh mereka, maka istri dan puteriku menjadi bermusuhan terhadap Partai 2 Siu Lim dan Butong. Huo Kiam Siu mengangguk-angguk mendengari keterangan itu. Lalu ia menanya, Mengapa Ciam Pue tidak membela diri? Aku telah melanggar peraturan kuil Siu Lim, maka aku tak dapat membela diri lagi, sahut si kakek kecewa. Mengapa Ciam Pue harus menyamar untuk menjumpai istri dan puterimu? Aku telah bersumpah takkan memperlihatkan diri di hadapan mereka, dan sumpah itu sukar untuk aku mengingkari. Siu Hiap, karena kau menaruh simpati kepada istri dan puteriku, bolehkah aku minta sesuatu? Sebutlah. Tanda petik. Aku minta kau mencegah istri dan puteriku bermusuhan terhadap Partai 2 Siu Lim dan Butong. Huo Kiam Siu menyahut dengan nada ragu-ragu. Aku dapat berusaha mencegah mereka, tetapi aku tak berani menjamin aku akan berhasil. Mereka bertekad membalas dendam jika belum mengetahui pasti bahwa Ciam Pue masih hidup. Aku yakin kau dapat mencegah mereka, mengingat ilmu silatmu yang begitu lihai lebih. Lihai daripada ilmu silatku sendiri. Ciam Pue, apakah kau tidak melihat bahwa mereka hanya ingin tahu bahwa kau masih hidup? Tanpa bukti, mereka tak akan berhenti bermusuhan terhadap Partai 2 Siu Lim dan Butong. Go Antong Tai Siu berpikir, dan harus mengakui kebenaran alasan itu. Lalu ia berkata, Ya, aku hanya minta kau berusaha mencegah. Jika tak berhasil, aku mempunyai rencana lain. Rencana apa? Pada dewasa ini, aku belum dapat memberitahukan. Tiba-tiba Huo Kiam Siu ingat akan kejadian di masa lampau. Ia menanya, Apakah Ciam Pue masih ingat janjimu pada satu tahun yang lalu? Aku ingat, bahwa aku berjanji padamu dalam waktu setahun aku akan menyelidiki orang yang meledakan puncak kiat Yun Hong, atau aku harus memenggal kepalaku sendiri bukankah? Betul. Dan sekarang aku batalkan perjanjian itu. Mengapa? Pada ketika itu, aku kira kau yang melakukan peledakan. Tetapi sekarang setelah mengetahui kau sebetulnya Goan Tong Tai Su, perjanjian itu tak ada gunanya lagi. Goan Tong Tai Su bersenyum. Tetapi jika betul-betul aku yang melakukan peledakan itu, bagaimana tanyanya? Tak mungkin. Siu Hiap, sebagai seorang Huo Siu, aku harus mengetahui sebabmu sababnya segala sesuatu yang aku telah sanggupi untuk melaksanakan. Puncak kiat Yun Hong telah diledaki, dan aku harus menyelidiki dengan seksama, karena aku sudah berjanji maka aku tak dapat mengingkari janji itu. Terima kasih. Tiba-tiba Goan Tong Tai Su tercengang. Siu Hiap, apakah kau tak merasa ada sesuatu yang ganjil tanyanya kaget? Hou Kiam Siu menggeleng-geleng kepalanya. Aneh. Aku melihat kau telah kena racun kuman Giamong, Raja Neraka. Aku kena racun kuman Giamong. Goan Tong Tai Su menggangguk dan berkata lagi. Aku pernah mendengar dari guruku bahwa di daerah selatan di tempat dua tertentu telah berkembang biak kuman Giamong yang sangat berbisa. Orang-orang yang terkena bisanya dapat dilihat dengan garis merah di antara kedua alisnya. Bisa itu sangat berbahaya dan sukar dicari obat-obatnya. Aku lihat garis merah itu di tengah-tengah kedua alismu. Tetapi aku belum pernah pergi ke daerah selatan. Jika aku telah kena racun kuman Giamong itu, aku sendiri merasa heran. Betul. Tetapi sekarang kita tak perlu menyelidiki kau kena racun dari mana. Kita perlu mencari obatnya. Menurut pengetahuanku, tabib yang dapat menolong hanya Ban Biao Gia Hian. Ban Biao Gia Hian? Aku kenal dia. Ban Biao Gia Hian telah membuat serupa pil obat yang dipanggil Ban Biao Leng Tan. Obat itu dapat memunahkan segala jenis racun. Ia sangat menyayang obat pil itu seperti ia menyayang jiwanya sendiri. Pada saat itu Hou Kiam Siu ingat akan pil obat yang Ban Biao Gia Hian berikan kepadanya. Bahkan tabib sakti itu pernah mengatakan bahwa pil obat itu untuk mencegah segala racun, ia harus menolong sebutir pil obat bila ia pergi ke markas Tian Leng Sin Kun di selatan. Apakah pil obat yang Ban Biao Gia Hian berikan kepadanya adalah pil obat Ban Biao Leng Tan? Maka ia lekas-lekas mengeluarkan botol kecil yang berisi pil obat pemberian tabib sakti itu. Bukan girangnya ketika ia membaca tulisan etiket botol itu yang bertulisan Ban Biao Leng Tan. Ciam Pue. Inilah pil obat Ban Biao Leng Tan katanya dengan gembira sambil memperlihatkan botol kecil itu. Dengan kedua mata melotot Go Antong Tai Su melihat pil dua obat itu, lalu menanya. Dari mana kau peroleh obat ini? Ban Biao Gia Hian memberikan itu kepadaku. Hai. Kau beruntung sekali. Kau dapat segera menelan sebutir pil obat itu. Justru pada saat itu terdengar suara orang mendatangi. Go Antong Tai Su lekas-lekas berkata. Siohiap, jangan lupa permintaanku. Nah, sampai kita jumpa lagi lalu ia meloncat pergi. Sedetik kemudian, Sau Hun Mokie sudah tiba di situ. Siohiap, tadi kau bercakap dua dengan siapa tanyanya? Dengan si kakek berambut putih sahut Ho Kiam Siu. Kemana dia sekarang? Dia sudah pergi. Apakah kau sudah mengetahui dia sebetulnya siapa? Ho Kiam Siu menggangguk dan menyahut, Go Antong Tai Su. Sau Hun Mokie terkejut. Ia tak dapat berdiri tegak, lama juga baru ia menanya lagi. Apa betul dia itu Go Antong Tai Su? Menurut pengakuan kakek itu sendiri. Tetapi, mengapa sikapnya begitu dingin terhadap istri dan puterinya kata Sau Hun Mokie dengan sedih? Tampak kedua metu berlinang. Go Antong Tai Su bersikap demikian karena sesuatu alasan tertentu, ia pun sangat menderita bersikap begitu dingin terhadap istri dan puterinya. Ia sudah menjadi huasio dan harus menaati peraturan kuil siau lemsie. Ia telah memesan agar kau dan Mas Yo Chia tidak bermusuhan terhadap huasio-huasio dari Partai Siaulim dan Butong. Sau Hun Mokie menangis terseduh-seduh melampiaskan kepedihannya. Kemudian dengan beringasia berkata, Aku harus membasmi Partai Siaulim yang bertindak kejam sekali terhadap suamiku Hou Kiam Siu lekas-lekas menasehatkan. Ciam Poe, kau tak dapat bermusuhan terhadap Partai Siaulim. Go Antong Tai Su telah berpesan begitu. Tetapi karena Partai Siaulim, rumah tanggaku terpecah melah. Betul. Tetapi Go Antong Tai Su sendiri yang melanggar peraturan Partai Siaulim, ia sendiri mengaku bersalah, dan minta kau jangan bermusuhan terhadap mereka. Di samping itu, kamu juga jangan bermusuhan terhadap Partai Butong. Aku dapat melupakan Partai Butong, tetapi aku tak dapat lupakan Partai Siaulim dengan peraturannya yang sangat kejam. Ciam Poe, aku diminta untuk mencegah kamu mengganyang mereka. Hah? Apakah kau mampu mencegah aku tanda seru? Jika perlu, aku terpaksa harus menggunakan kekerasan. Semenjak suaminya menjadi anggota kuil Siaulim Siye dan dilatih oleh Bung Go Tai Su dengan maksud memiliki ilmu silat yang lihai, Sau Hun Mokye sangat merindukan suaminya. Ia tidak membunuh diri karena melihat puterinya yang masih kecil dan memerlukan perawatan pendidikan dan kasih sayang seorang ibu. Di matanya, Partai Siaulim merupakan perusak kebahagiaan rumah tangganya, dan ia sangat membencinya. Kemudian ia memperoleh kabar bahwa suaminya telah ditangkap mungkin dibunuh oleh orang-orang Siaulim yang dibantu oleh orang-orang Partai Butong. Maka setelah ia berhasil memelihara puterinya dan mewariskan ilmu silatnya kepada puterinya itu, ia bertekad membalas dendam terhadap kedua partai silat itu. Setelah mengetahui bahwa puterinya adalah sahabat baik Hou Kiam Siu, ia tak ingin menjadi musuh pemuda itu. Maka setelah berulang kali diminta oleh Hou Kiam Siu agar ia jangan bermusuhan terhadap Partai Siaulim dan Butong, ia menjadi serba salah. Lama juga ia baru dapat berkata, Sio Hiap, apakah kau mendesak mau turut campur urusanku ini Hou Kiam Siu mengangguk? Tanpa peringatkan lagi, Sau Hun Mok Ye tiba-tiba menjotos dengan jotosan Boim Sin Hang yang sangat lihai itu. Hou Kiam Siu dapat mengegosi, ia tak ingin membalas dan selalu berusaha mengegosi saja. Pertarungan baru berjalan beberapa jurus ketika Ma Kiam Lian dan empat keempat pengikutnya sudah tiba di situ. Ibu, mengapa kau jerit Ma Kiam Lian? Sau Hun Mok Ye terpaksa menghentikan serangan-serangannya. Ibu, mengapa kau berkelahi dengan Hou Siu Hiap? Si kakek berambut putih adalah ayahmu, Go Antong Tai Su Sahut Seng Ibu. Dimanakah dia sekarang? Ia sudah pergi lagi. Hai, mengapa ayah begitu kejam dan bersikap demikian dingin terhadap kita? Ini semuanya karena peraturan partai Siu Lim yang kejam. Aku bertekad membasmi partai tersebut. Mengapa ibu menyerang Hou Siu Hiap? Dia telah menyanggupi pesan ayahmu untuk mencegah kita mengganyang partai Siu Lim. Oh, Ma Kiam Lian berseru kaget. Ia menghampiri ibunya dan berbisik. Sau Hun Mok Ye segera menatap Hou Kiam Siu dengan sorot seribu satu pertanyaan, sehingga Hou Kiam Siu menjadi canggung. Ma Kiam Lian menghampiri Hou Kiam Siu dan menanya dengan ramah. Siu Hiap, apakah semenjak dulu kau sudah mengetahui bahwa ayahku menyamar sebagai si kakek berambut putih? Tidak. Baru tadi saja aku mengetahuinya, sahut Hou Kiam Siu. Sau Hun Mok Ye maupun puterinya menjadi bisu. Seng Ibu berusaha mempertimbangkan tindakan-tindakan yang lampau dan langkah-langkah yang ia harus tempuh di kemudian hari. Meskipun di tempat itu berkumpul tujuh orang, namun semuanya berdiri tak bergerak sambil menatap Sau Hun Mok Ye yang tengah berpikir. Kesunyian diri pecahkan ketika Sau Hun Mok Ye menarik nafas dan berkata, Haaaii, manusia berusaha, tetapi Tuhanlah yang berkuasa. Sebagai satu manusia, aku tak dapat melupakan budi. Hou Kiam Siu tercengang mendengar ucapan itu. Apakah yang diucapkannya ditujukan kepadanya? Apakah ucapan itu suatu pernyataan bahwa wanita itu telah insyaf akan tindakan-tindakannya yang keliru? Ia tak berani menanya atau menghibur. Ia hanya mengawasi sikap wanita itu. Sau Hun Mok Ye yang telah menggiurkan banyak orang pada 30 tahun yang lampau dan telah menggemparkan rimba persilatan dengan ilmu silatnya yang lihai, masih tetap berwibawa dan ditakuti oleh banyak jago-jago silat kelas wahid. Kelemahan satu-satunya ialah kasih sayang terhadap putrinya. Belum pernah ia menolak permintaan putrinya. Mungkin putrinya telah membisiki sesuatu yang merubah sikap dan tekadnya, sehingga ia berubah jadi ramah. Ho Sio Hiap, kau telah menyanggupi melaksanakan pesan suamiku untuk mencegah kami mengganyang orang-orang partai dua Sio Lim dan Butong. Aku dapat menerima permintaan itu dengan syarat akhirnya ia berkata lagi. Ho Kiam Sio merasa gembira dengan perubahan sikap itu. Apa syaratnya? Tanya-tanya, Go Antong Taisu, karena sumpahnya tak lagi dapat memperlihatkan dirinya yang sejati di hadapan istri dan putrinya sehingga kita istri dan putrinya sukar mencari jejaknya. Kami minta kau mencari dia dan menyampaikan pesan kami kepadanya, ialah kami ingin melihat dia sekali lagi saja, jika dia menolak, kami bersumpah akan membasmi seluruh partai Sio Lim. Ada pun batas waktunya ialah sampai pertengahan bulan ketiga. Ho Kiam Sio menjadi gelisah sekali. Jangka waktu untuk mencari Go Antong Taisu hanya tiga bulan. Namun dalam keadaan terdesak ia terpaksa menyaut. Aku akan berusaha sekuat tenaga mencari Go Antong Taisu dan menyampaikan pesan itu. Tetapi, jika aku tak berhasil mencari beliau, aku terpaksa harus menunaikan janjiku kepadanya ialah mencegah kamu mengganyang partai Sio Lim. Oh, itu urusan di belakang, sahut Sio Hun Mokie. Lalu Makaeng Lian menghampiri Kho Kiam Sio dan berkata. Kho Sio Hiap, aku harap kau dapat memaafkan sikap ibuku, Kho Kiam Sio bersenyum. Lian Ji, ayo, kita pergi kata Sio Hun Mokie, dan ia mengajak putri serta empat pengikut putrinya pergi. Makaeng Lian berpisah dengan hati yang berat. Kho Kiam Sio juga mempunyai perasaan serupa, ia merasa bertanggung jawab terhadap Kat Juhui yang sudah tergila-gila terhadap dirinya. Tanpa merasa ia sudah berjalan kembali ke dalam kuil Chusin Sio. Di dalam pekarangan di belakang, ia berkaca di dekat kolam yang airnya bening seperti cermin dan terkejut melihat garis merah di tengah-tengah kedua alisnya. Hai, betul saja penglihatan Go Antong Taisu. Mungkin aku sudah terkena racun kuman Giamong. Maka ia mengambil sebutir pil obat Ban Biau Lengtan dan menelannya. Lalu ia masuk ke dalam suatu kamar di dalam kuil itu untuk mengerahkan tenaga dalamnya agar khasiat pil obat itu dapat berjalan lancar. Ia duduk bersila, memejamkan kedua matanya sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Setelah beberapa detik, seluruh tubuhnya menjadi basah dengan keringat, dan ia sendiri berada dalam keadaan tak sadar. Ketika siuman, ia lari kembali ke kolam untuk melihat mukanya di dalam air. Betul-betul saja garis merah di tengah-tengah kedua alisnya sudah lenyap. Ia sangat khawatir jika ia tak berhasil mencari Go Antong Taisu karena jika hal itu terjadi ia terpaksa harus bertarung melawan Shaohun Mokie lagi. Ia belum membalas dendam kematian ayah angkatnya. Ia harus merebut kembali pedang Tian Kong Kiam. Soal perebutan juara ilmu silat yang diselenggarakan oleh Tian Leng Sing pun tak penting baginya. Meskipun demikian atas perhitungannya, ia berpendapat lebih baik pergi ke markas Tian Leng Sing kun lebih dulu. Maka ia meninggalkan kuil Chusin Siye untuk segera menuju ke selatan sambil merubah wajahnya dengan benda-benda untuk menyamar yang telah diberikan oleh si Al Kojo. Demikianlah ia menuju ke selatan dalam bentuk seorang kakek yang berambut putih dengan kedua alis yang putih pula, dan banyak kerut dua angi kulit mukanya. Ia tak lupa membeli jubah berwarna abu dua untuk menyesuaikan diri sebagai seorang kakek, dan sebuah karung untuk menyimpan kimnya. Maka beberapa hari kemudian, di atas jalan raya yang menuju ke selatan, seorang kakek dengan rambut dan alis putih laksana salju terlihat di jalan sambil memanggul sebuah karung di atas pundaknya. Pada suatu hari, ketika kakek itu baru keluar dari sebuah rumah penginapan, ia melihat serombongan orang berkuda mengawal sebuah juli kira-kira seratus meter di depannya. Ia mengejar, dan dapat melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang dari Puri Kiam Pao dengan tanda lambang pedang mas di dada baju mereka masing-masing. Kemana kah rombongan itu ingin pergi? Apakah mereka juga ingin pergi ke markas Tianlem Mokong untuk turut serta dalam perebutan kejuaraan ilmu silat yang diselenggarakan oleh Tianlem Sin Kun? Hou Kiam Siu berjalan dengan cepat dan melalui rombongan itu, dan tiba-tiba ia ditegur. Hai, tua bangka. Apakah kaum au mampus? Hou Kiam Siu berhenti dan menatap orang yang menegurnya itu. Hei, apakah kau mau mampus merintangi rombongan kami? Bentak lagi orang itu sambil mengirim jotosannya. Hou Kiam Siu mengegos, dan orang itu menjotos angin. Rombongan segera berhenti. Lalu tiga orang kakek yang memimpin rombongan datang menghadapi Hou Kiam Siu. Ada pun ketiga kakek itu adalah Bun Si Sam Hyong yang menjadi pengawal utama dari Tianlem, dan yang pernah dihajar babak belur oleh Hou Kiam Siu di dalam puri Kiam Pau. Bun Biao Tian yang tertua dari ketiga Bun Si Sam Hyong itu tiba-tiba membentak. Hei, tua bangka gila. Mengapa kau berani merintangi rombongan kami? Ha, ha, aku berjalan di pinggir jalan. Orang itu telah menjotos aku. Bagaimana kau bilang aku yang merintangi jalan? Hei, tua bangka gila. Rambutmu sudah putih, kau masih dapat hidup beberapa tahun, mengapa mau mampus lekas-lekas? Bun Si Sam Hyong. Mengapa kau bersikap demikian kasar terhadap seorang tua? Bun Si Sam Hyong terkejut mendengar kakek itu menyebut namanya. Ia yang sudah kawakan dan berpengalaman tidak mengenal kakek itu. Dari egosannya tadi, ia sudah mengetahui bahwa kakek itu tak dapat dipandang remeh. Kedua saudaranya Bun Ti Yong Tian dan Bun Wilia Tian juga tersinggung. Hei, tua bangka. Sebutlah namamu sebelum kau mampus bentak Bun Siow Tian lagi. Hou Kiam Siu tertawa gelak dua lalu menyaut. Bun Siow Tian, kau sudah berkecimpungan di kalangan Kang O berpuluh dua tahun. Tetapi kau tidak mengenal aku? Baru saja selesai kata-kata itu di ucapkan Bun Siow Tian segera turun dari kudanya dan mengirim jotosannya. Hou Kiam Siu menangkis jotosan itu, dan tampak Bun Siow Tian terpental, tubuhnya menubruk kudanya sehingga kuda itu terkejut dan mengganggu kuda-kuda lain. Semua orang dari rombongan itu terkejut menyaksikan Bun Siow Tian dibikin terpental oleh seorang kakek yang sudah dekat masuk ke liang kubur. Sementara itu Bun Tiong Tian dan Bu Ye Tian juga sudah turun dari kudanya mereka. Kamu bertiga mau mengerubuti seorang tua Hou Kiam Siu mengejek lagi. Hei, 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 apa gunanya kamu menjadi pahlawan utama dari puri Kiam Pau? Pada saat itu dari dalam joli terdengar suara seorang wanita tertawa. Si kakek atau Hou Kiam Siu terkejut. Ia mengira orang di dalam joli adalah Tian Mo Lem, tetapi ternyata orang itu adalah seorang wanita. Siapakah gerangan wanita itu? Apa kedudukan wanita itu di dalam partai Kiam Pau? Siapa kau terdengar teguran dari dalam joli? Hou Kiam Siu mendehem sekali, lalu berkata, Kau tak perlu menanya aku si tua bangka, kau harus memperkenalkan dirimu dulu. Ha, kau bukan saja gila, tetapi juga tolol. Apakah kau tidak mengetahui bahwa kau dapat dipukul mati? Ho, ho, seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar orang bilang aku dapat dipukul mati. Aku sudah berusia seratus tahun lebih dan aku tak takut mati. Apa maksudmu merintangi rombongan kami? Ho, ho, lucu sekali. Aku diserang, tetapi kau bilang aku merintangi rombonganmu. Apakah aku sudah gila atau kau memang sudah miring otak? Aku kepingin melihat wajahmu yang bicara seperti orang sinting. Kau tak dapat melihat aku, karena aku dapat membunuh kau dari dalam joli. Oh, ho. Sungguh kau pandai membual. Aku pun bisa menerbalikan jolimu. Cobalah buktikan. Aku mau lihat. Baik sahutan itu dibarengi dengan satu jotosan ke arah joli. Satu hembusan angin yang hebat tiba-tiba menyerang joli itu. Tetapi, jolinya sendiri tidak terbalik. Ho, kiam siu terkejut. Orang yang berada di dalam joli betul-betul lihai ilmu silatnya. Ha, ha, tua bangka gila. Ilmu silatmu hanya demikian saja ejek wanita di dalam joli. Aku akan mencoba lagi kata Ho, kiam siu, dan meneruskan dengan jotosan cong simtow hiat siang. Kali ini, joli tersebut terdorong tiga meter ke belakang, dan membuat keempat penggotong jatuh terjengkang. Semua orang-orang puri kiam pao datang mengurung. Ho, kiam siu sudah siap sedia menghadapi pengeroyokan itu. Semua mundur perintah wanita di dalam joli. Perintah itu segera ditaati. Lalu dari dalam joli berjalan keluar seorang wanita berpakaian serba putih, menancap sebuah bunga putih di kondennya dan menutupi mukanya dengan sehelai kain sutera putih. Ho, kiam siu segera mengetahui bahwa wanita itu tengah berkabung. Ia merasa heran mengapa begitu banyak orang mengawal wanita itu yang terbukti memiliki ilmu silat yang maha tinggi. Wanita itu menuding Ho, kiam siu, dan membentak, tua bangka gila. Kau telah melukai orang-orangku. Mereka mencari mati sendiri bentak Ho, kiam siu. Aku terpaksa harus memberi hajaran kepadamu berkata demikian wanita itu betul-betul mengirim serangannya. Ho, kiam siu menangkis jotosan itu dengan lengan kirinya dan merasa seolah-olah lengannya itu mendadak jadi lumpuh. Wanita itu terkejut mengetahui si kakek masih dapat menangkis jotosannya dan tidak jatuh atau tewas. Bukankah kakek itu sudah tua dan sangat lemah kelihatannya? Siapakah kakek itu? Wanita itu berusaha mengingat siapakah gerangan kakek yang ganjil itu, tetapi ia tidak berhasil. Jika aku paksa dia bertarung, ia tentu dapat memperlihatkan jurus-jurus ilmu silatnya. Mungkin dari gaya jurus-jurusnya, aku dapat mengenal dia ini dari partai silat mana, pikirnya. Maka dengan kesimpulan itu ia bermaksud mengajak kakek itu bertarung. Hei! Tua bangka! Nah terimalah pukulan duaku ini katanya seraya melancarkan serangkaian jotosan dua. Hou Kiam Siu terpaksa melawan dengan melancarkan jotosan dua Coan Simtou Hia Chiang. Jotosan dua ditangkis dan hembusan angin yang keluar dari jotosan itu diperhatikan oleh semua orang dengan hati berdebar-debar. Meskipun merasa kagum atas kemahiran si kakek, namun mereka mengharap agar pemimpin wanita mereka dapat lekas-lekas mengganyang si kakek yang berlagak itu. Pada suatu ketika satu jotosan yang jitu hampir mengenakan dada wanita itu jika ia tidak lekas-lekas meloncat mundur. Namun hembusan jotosan itu dirasai olehnya, dan ia segera merasa bahwa ia tak dapat menggempur si kakek. Ia meloncat jauh ke belakang dan menghentikan pertarungan. Hei, kakek, apa hubunganmu dengan Kutlau Kauai tanyanya sambil mengawasi dengan tajam. Aku si tua bangka ini adalah saudara seperguruan Kutlau Kauai sahut Hou Kiam Siu mendusta. Sahutan itu membuat orang-orang puri Kiam Pao bergerak mundur. Mereka mengetahui Kutlau Kauai pernah menggemparkan kalangan Keng O pada 60 tahun yang lalu dan kakek ini sudah berusia 100 tahun lebih, tetapi tenaga maupun semangatnya masih berkobar. Tanda seru. Si wanita mulai bingung. Ia kenal Kutlau Kauai, tetapi ia belum pernah dengar bahwa Kutlau Kauai mempunyai saudara seperguruan. Oh, Kiam Paoai adalah saudara seperguruan Kutlau Kauai tanyanya lagi. Betul. Jika demikian, si pemilik Kim Gaib adalah keponakan Kiam Paoai, bukankah? Hou Kiam Siu menjadi bingung, karena ia tidak mengetahui hubungan di antara Hou Kye Chong dan Kutlau Kauai. Ia menyaut. Si pemilik Kim Gaib bernama Hou Kiam Siu, dan ia tak sangkut paut dengan Kutlau Kauai atau aku. Camkanlah, bahwa ilmu silat Hou Kiam Siu lebih lihai daripada ilmu silatku. Pada saat itu terdengar suara derap kaki kuda mendatangi. Tak lama kemudian beberapa belas orang yang berkuda sudah tiba di tempat tersebut. Mereka adalah Tio Mo Lam beserta pengikut duanya. Tio Mo Lam meloncat turun dari kudanya dan menanya. Adik, urusan apakah ini? Daripada pertanyaan itu Hou Kiam Siu segera mengetahui bahwa wanita itu adalah adik perempuan Tio Mo Lam atau bibi Tio Siu Ngo. Tetapi mengapa ia tak menjumpai wanita itu ketika ia dua kali menerobos masuk ke dalam puri Kiam Pao? Dan mengapa wanita itu bergabung? Wanita itu menunjuk Hou Kiam Siu dan berkata, Koko, kakek itu adalah saudara seperguruan Kutlau Kauai. Oh, apakah ia bermusuhan karena keponakannya? Si pemilik Kim Gaib adalah musuh kita tanya Tio Mo Lam. Tidak. Si pemilik Kim Gaib bukan murid Kutlau Kauai. Tetapi, Hou Kiam Siu atau si pemilik Kim Gaib sendiri yang bilang bahwa ia sudah murid si Siluman Tengkorak. Heran. Mengapa ia bilang begitu tanda seru? Menurut pengetahuanku Kutlau Kauai tidak mempunyai saudara seperguruan. Tetapi Jotosan Coan Sim Tau Hia Chiang membuktikan bahwa ia memang erat hubungannya dengan Kutlau Kauai. Tanda petik. Lalu Tio Mo Lam menghampiri si kakek dan meneliti. Hei, Tio Mo Lam. Apakah kau dan rombonganmu ini hendak pergi ke markas Tian Lam Sin Kun tanya Hou Kiam Siu? Betul. Bolehkah aku mengenal siapa Chiang Pue? Kau tak perlu menanya. Aku sendiri sudah lupa namaku. Bukankah kau pergi ke markas Tian Lam Sin Kun dengan hasrat merebut kejuaraan ilmu silat? Ya, begitulah maksudku. Ha, ha, ha. Kau betul-betul tidak mengenal diri. Kau tak akan berhasil merebut kejuaraan, karena kau sudah dipecundangi oleh Hou Kiam Siu dalam kandangmu sendiri. Keterangan itu membuat Tio Mo Lam malu sekali. Lama juga ia baru dapat menanya lagi. Apakah Hou Kiam Siu akan turut serta merebut kejuaraan itu? Mengapa kau menanya begitu? Bukankah tiap-tiap jago silat sudah menerima surat undangan untuk menguji kepandaian silatnya? Chiang Pue juga telah diundang? Ho, ho, ho. Aku tak berarti. Sudah beberapa puluh tahun aku mengasingkan diri dari kalangan Kang Ou. Lagi pula aku sudah dekat masuk liang kubur. Aku tak berhasil merebut kejuaraan itu. Apa maksudmu merintangi rombonganku? Ha, ha, ha. Lagi-lagi satu pertanyaan yang tolol. Aku yang dirintangi, diserang dan diganggu oleh orang-orangmu, tetapi kau menuduh aku merintangi rombonganmu. Bukankah pertanyaan itu tolol? Tio Mo Lam menjadi canggung, dengan terpaksa ia menyeringai dan berkata, Jika demikian halnya, kami minta maaf. Ha, ha. Begitulah baru betul. Kamu yang salah, maka kamu yang harus minta maaf tiba-tiba. Seorang yang berseragam hitam dan menutupi muka dengan kain hitam meloncat datang dan berdiri di tengah-tengah rombongan. Semua orang, kecuali Kou Kiam Siu, terperanjat, karena mereka tidak mengenal orang itu. Hektometer, mengapa ia datang dan memperlihatkan dirinya di sini? Tanya Kou Kiam Siu dalam hati, karena orang itu adalah si Al-Kojo. Ada orang dari Puri Kiam Pao yang pernah menjumpai orang itu tiba-tiba berseru, si Al-Kojo. Tio Mo Lam yang baru pertama kali menjumpai si Al-Kojo datang menghampiri dan menanya. Apakah kau yang terkenal dengan julukan si Al-Kojo? He, 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 he. Tidak salah sahut yang ditanya. Hektometer, belum lama berselang, kau telah menyelinap ke dalam Puri Kiam Pao dan memenggal kepala Taukun. Hutang jiwa itu harus diperhitungkan. He, 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 he. Sebetulnya waktu itu aku juga ingin memenggal kepalamu. Mengapa kau memenggal kepala Taukun? Apa dosa orangku itu? Sayang sekali Jahanam Taukun sudah mampus. Jika ia masih hidup, kau akan dijawab. Langsung oleh Jahanam itu. Aku sudah memenggal kepalanya, lalu kau mau apa Tio Mo Lam melangkah maju dua tindak, dan dengan sengit ia mengancam. Aku terpaksa harus memenggal kepalamu. Laksanakanlah. Ketiga Bun Si Sem Hiong melangkah maju, dan Bun Si O Tian berkata kepada pemimpinnya. Pao Chu, untuk memotong ayam, kita tak memerlukan pisau untuk memotong kerbau. Perkenankanlah aku yang menggempur Jahanam yang suka membual ini. Tidak. Aku sendiri ingin memenggal kepalanya lalu ketiga Bun Si Sem Hiong itu mengundurkan diri. Sementara itu Hou Kiam Siu berpikir sambil mengawasi gerak-gerik Tio Mo Lam. Si Al Gojo telah datang ke sini, mungkin ia perlu menjumpai aku. Apakah ia mampu menggempur Tio Mo Lam? Jika adik perempuan siorang si Tio membantu, telah kalah dia. Aku harus turun tangan. Tetapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu, Tio Mo Lam sudah mengirim jotosan ke muka si Al Gojo. Si Al Gojo mengegos dan balas menjotos. Tio Mo Lam menangkis, dan terus melancarkan serangkaian jotosan dua sehingga si Al Gojo tampak terdesak. Sebetulnya tenaga maupun ilmu silat mereka berimbang. Syukur sekali Tio Mo Lam tidak menggunakan pedang sin kiamnya. Maka pertarungan dengan hanya menggunakan tinju berlangsung dengan seru di tempat itu, dan ditonton dengan hati berdebar-debar. Suatu pertarungan yang jarang terlihat di kalangan Kang Ong telah berlangsung selama 30 jurus, namun belum ada yang menyerah atau tampak akan kalah. Tiba-tiba Hou Kiam Siu membentak, berhenti. Suara bentakan yang diucapkan dengan tenaga sakti menghentikan pertarungan itu dan menggoncangkan jantung tiap-tiap orang. Tio Mo Lam dan si Al Gojo berhenti bertempur sejenak, lalu bertarung lagi dengan sengitnya. Hou Kiam Siu mengangkat tinjunya setinggi dada lalu menjotos di antara kedua pertarung itu. Hembusan angin jotosan kedua tinju yang dilancarkan serentak itu telah mendorong mereka jauh ke samping. Hei Al Gojo! Apakah kau masih membangkang tidak mau menuruti kehendakku? Ayuh berhenti bertempur dan ikut aku pergi teriak Hou Kiam Siu kepada si Al Gojo. Tio Mo Lam merintangi. Ciam Poe, katanya. Si Al Gojo telah membunuh orangku, dan aku harus. Apa? Kau berani merintangi aku bentak Hou Kiam Siu. Tetapi si Al Gojo itu. Cukup. Aku terpaksa harus membawa dia pergi bentak Hou Kiam Siu, lalu ia mengajak si Al Gojo pergi. Mereka meloncat pergi dengan lincah sekali. Tio Mo Lam hanya mengikuti mereka pergi dengan pandangannya. Ketiga bun si Sem Hiong mengejar, tetapi adik Tio Mo Lam menahan mereka. Wanita itu mengejar dan mengirim Jotosan. Hembusan angin Jotosan itu berhasil merobohkan si Al Gojo. Hou Kiam Siu berhenti, lalu menantang. Hektometer. Rupanya kau masih berani menantang kehendakku Tio Mo Lam menyaut. Ciam Poe, dia telah membunuh orangku. Dia harus dihukum. Tetapi, apakah kau tidak mengetahui bahwa Tau Kun itu sangat keji dan terkutuk perbuatannya dan memang harus dibunuh? Ciam Poe, kata adik Tio Mo Lam. Kau bertindak berat sebelah. Kau selalu memihak kepada si Al Gojo. Aku sebetulnya telah bersikap terlalu lunak. Jika kamu kakak beradik masih juga berkeras, aku terpaksa harus turun tangan ancam si kakek atau Hou Kiam Siu. Lalu ia mengajak si Al Gojo yang baru bangun berlalu. Kali ini Hou Kiam Siu dan si Al Gojo berjalan dengan tenang tanpa Tio Mo Lam atau adik perempuannya dapat berbuat apa-apa. Setelah berjalan jauh, mereka berlari ke suatu tempat jauh dari jalan raya di dekat kaki gunung. Mengapa kau datang kesini? Apakah kau perlu mencari aku tanya Hou Kiam Siu? Betul. Aku perlu mencari kau. Pertemuan para jago silat di markas Tian Lam Sin Kun di selatan akan diselenggarakan tidak lama lagi. Aku menduga kau pergi ke sana. Kebetulan sekali aku menjumpai kau tengah berselisih dengan rombongan orang-orang dari Puri Kiam Pao itu. Apa perlunya kau mencari aku? Aku telah pergi ke markas Tian Lam Sin Kun. Aku telah memperoleh suatu berita yang mengembirakan. Berita yang mengembirakan tanya Hou Kiam Siu dengan napsu. Apakah kau sudah pergi ke Tian Lam Mokong? Si Al Gojo mengangguk. Go Wietu alias si kakek cerdas, ayah angkatmu itu, tidak mati. Ha! Tidak mati tanya Hou Kiam Siu dengan kedua metu, terbelalak. Betul, si kakek cerdas masih hidup. Hou Kiam Siu merasa girang tak terhingga sampai kedua matanya mengucurkan air mata. Sekarang ayah angkatku itu ada di mana tanyanya. Beliau sekarang ditawan di dalam kamar gelap di bawah tanah di markas Tian Lam Sin Kun. Di mana letak kamar gelap itu? Di belakang gedung markas Tian Lam Mokong, Jahanam itu telah membuat sebuah kamar di bawah tanah. Aku dengan susah payah berhasil masuk ke dalam setelah menyuap beberapa penjaga. Maksudku masuk ke dalam gedung markas sebetulnya untuk mencari jejak seseorang. Tidak terduga aku memperoleh kabar tentang ayah angkatmu itu. Tetapi ayah angkatku telah dibunuh di tempat kediamannya. Apakah kau sudah memeriksa betul mayatnya? Mayatnya sudah menjadi busuk. Aku hanya melihat rambut dan pakaiannya. Apakah tidak mungkin orang-orang yang membunuh beliau sengaja merencanakan siasat demikian rupa sehingga kau menganggap mayat itu adalah mayat tayah angkatmu? Hektometer, itu mungkin sekali. Nah, aku ada pertanyaan lagi, apakah kau memiliki bom Kutlo Mokoi? Ya, sebuah. Bagus. Bom itu dapat digunakan untuk menolong ayah angkatmu. Tetapi dengan bom seluruh bangunan akan runtuh. Tidak. Kamar gelap di bawah tanah itu dibangun jauh dari pintu untuk masuk. Pintu untuk masuknya dijaga oleh banyak orang. Kita harus meledakan pintu untuk masuk dan membinasakan semua penjaga, lalu dengan cepat kita mengeluarkan ayah angkatmu di kamar yang terletak jauh dari pintu untuk masuknya. Ya, lima puluh orang menjaga pintu untuk masuknya, dan mereka inilah yang kita harus binasakan dulu. Apakah di dalam kamar gelap itu ada tawanan dua lain? Entah. Ayo, kita lekas-lekas ke sana. Ayolah. Demikianlah si Al Gojo dengan pakaian serbah hitam dan Hou Kiam Siu yang menyamar sebagai kakek berambut putih menuju ke selatan dengan mengambil jalan yang jauh dari jalan raya untuk mengelakkan perhatian. Khoo Kiam Siu merasa gembira sekali, di luar dugaannya kakek cerdas, ayah angkatnya, masih hidup. Dari ayah angkatnya itu ia dapat menanyakan tentang hal ihwal dirinya. Ia tak dapat memahami sikap si Al Gojo yang selalu memperhatikan nasibnya. Mereka menuju ke selatan dengan satu maksud ialah menolong si kakek cerdas. Mereka tiba di lembah Chong Liongkok, tidak jauh dari gedung markas Tianlem Mokong, di waktu malam gelap bulan. Di dalam lembah itulah Tianlem Xin Kun membangun penjara di dalam tanah. Untuk masuk ke dalam lembah itu, mereka harus bersikap waspada, karena dijaga oleh orang-orang dari Tianlem Mokong. Mereka berhenti di belakang satu batu gunung besar tidak jauh dari lubang untuk masuk ke dalam kamar gelap di bawah tanah. Kita sudah tiba bisik si Al Gojo. Lubang lorong itu adalah jalan untuk masuk ke penjara di bawah tanah. Aku melihat banyak sekali batu besar di dekat lubang lorong itu, sahut hou kiam siu. Betul. Orang-orang dari Tianlem Mokong bersembunyi di belakang batu yang besar itu. Untuk masuk ke dalam lorong kita harus membasmi mereka semua lebih dahulu. Mereka bersembunyi di banyak tempat yang kita tidak tahu. Bagaimana harus kita membasmi mereka? Menurut pengetahuanku, penjaga dua diganti tiap-tiap setengah jam. Waktu untuk penggantian tak lama lagi. Kita akan membasmi penjaga dua yang akan datang, lalu penjaga dua yang akan diganti. Kemudian dengan bemu kita hancurkan lubang lorong. Ledakan itu akan membongkar tanah, tetapi tak akan mengganggu kamar tahanan yang dibangun kuat sekali. Dengan kira itu kita dapat menolong si kakek cerdas. Hou kiam siu menggeleng-geleng kepalanya seraya berkata. Rencana itu terdengarnya baik sekali, tetapi aku khawatir tak dapat dilaksanakan. Kita belum mengetahui keadaan kamar penjara di bawah tanah. Lagipula suara ledakan pasti akan terdengar oleh orang-orang dari Tianlem Mokong. Hektometer, gedung markas Tianlem Mokong agak jauh dari sini. Mereka memerlukan waktu untuk datang ke sini. Setelah tanah terbongkar akibat ledakan, kita dapat segera mengetahui di mana letak kamar tahanan untuk menolong si kakek cerdas. Kita akan sudah berada jauh dari sini jika orang-orang dari Tianlem Mokong datang. Baiklah. Biar bagaimanapun aku harus menolong ayah angkatku itu. Sekarang kita mundur dulu dan menanti penjaga dua yang akan datang mengganti rekan duanya. Demikianlah si Al Gojo mengajak Hou Kiam Syu mundur dan bersembunyi di semak belukar, kira-kira 20 meter jauhnya dari lubang lorong. Meskipun suasana gelap sekali, namun samar-samar mereka dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Tak lama kemudian mereka melihat empat orang mendatangi. Nah, kau hajar dua yang di sebelah kanan, dan aku yang di sebelah kiri bisik si Al Gojo. Hou Kiam Syu mengangguk. Lalu berkelebat dua bayangan hitam seperti dua ekor kalong dari sekumpulan daun-daun pohon. Terdengar suara keempat penjaga itu yang dihajar dan tak berkutik lagi. Mereka berjalan dengan tenang menuju ke lubang lorong. Siapa tiba-tiba terdengar teguran. Mereka berhenti dan menanti kedatangan penjaga dua yang keluar dari tempat bersembunyinya masing-masing. Sejenak kemudian lagi-lagi terdengar jeritan dua dan keempat penjaga itu juga dibunuh dengan mudah saja. Tai Hiap, sekarang kau mundur. Aku akan-akan melontarkan bom ini ke lubang itu, kata Hou Kiam Syu. Baru saja si Al Gojo melangkah mundur, ketika terdengar suara orang mendatangi. Ciam Pue. Ada orang mendatangi bisik si Al Gojo. Mereka lekas-lekas bersembunyi di semak belukar lagi. Tak lama kemudian terlihat dua orang mendatangi, satu pria dan satu wanita. Mereka menutupi muka dengan kain hitam. Terdengar wanita itu berkata, Toh aku. Rupanya keadaan di sini telah berubah. Cobalah lihat mayat itu. Hektometer, siapakah yang bunuh mereka? Tanya si pria. Mungkin juga orang yang ingin masuk ke dalam kamar tahanan di bawah tanah. Pembunuhannya lihai sekali. Ia dapat membunuh semua tanpa seorang penjaga dapat lolos untuk memberi peringatan. Si pria merabah-rabah mayat itu lalu berkata, Mereka belum lama dibunuh, pembunuhnya belum jauh dari sini. Hektometer, apa maksud pembunuhan ini? Bukankah lorong itu untuk masuk ke kamar tahanan? Dari percakapan mereka, Hou Kiam Syu dapat mengenali bahwa mereka itu adalah Tio Malem dan adik perempuannya. Ia tak mengerti mengapa mereka datang ke tempat itu dengan bertepeng. Lalu terdengar Tio Malem berkata, Adik, aku berpendapat lebih baik kita lekas-lekas berlalu dari sini agar tidak seorang pun mengetahui bahwa kita telah datang dengan menyamar. Toh aku, aku ingin membuktikan apakah ia betul-betul masih hidup. Hou Kiam Syu tercengang. Siapakah gerangan yang ingin dibuktikan mati hidupnya oleh wanita itu? Adik, lebih baik kita bersabar. Malam ini dengan penjaga dua dibunuh, aku khawatir gerak-gerak kita diketahui. Bersabar. Bersabar sampai kapan? Pertemuan para jago silat tak lama lagi akan diselenggarakan. Setelah pertemuan itu selesai, kita dapat mencari keterangan dari orang-orangnya Tianlem Sin Kun. Hou Kiam Syu betul-betul tidak mengerti maksud daripada kedua orang itu. Apakah adik perempuan Tio Molam datang ke markas Tianlem Mokong untuk membalas denem? Terdengar lagi wanita itu berkata. Toh aku, aku mempunyai firasat buruk. Mungkin dia sudah tiada lagi di dunia ini. HMM, kita belum dapat mengetahui jika kita belum menyelidiki. AAAI, mungkin anakku juga sudah tiada di dunia ini. Adik, jangan bersedih hati sebelum kita menyelidiki. Toh aku, jika mereka sudah terbunuh, aku akan membasmi semua orang-orang dari Tianlem Mokong. AAAI, aku sudah bersabar dan menanti selama 10 tahun lebih. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Adik, aku yakin bahwa si pemilik Kim Gai akan datang dan turut serta di dalam perlombaan ilmu silat nanti. Pedang Tian Kong Kiam berada di tangannya, kita dapat kesempatan untuk merebut pedang itu. Fajar segera menyingsing, ayolah kita berlalu dari sini. Demikianlah Tio Molam dan adik perempuannya berlalu dari tempat itu, dan lenyap di tempat gelap. Hektometer, mereka juga bermaksud merebut pedang Tian Kong Kiam. Hanya sayang sekali pedang itu sudah direbut oleh Topi Sin Mo, kata Hou Kiam Siu dalam hati. Si Al Kho Jo berkata, aneh. Mereka juga ingin merebut pedang Tian Kong Kiam. Wanita itu memiliki ilmu silat lebih lihai daripada Tian Mo Lem. Aku baru saja mengenal wanita itu. Mereka menanti sampai matahari terbit. Hou Kiam Siu melontarkan bomnya ke mulut lorong. Suara ledakan menggoncang tempat di sekelilingnya. Tanah dan tumbuhan di sekitar lorong tersebut berhamburan. Lorong itu terbongkar, maka kamar tahanan yang dibangun sangat teguh segera kelihatan. Pintu kamar didobrak, dan mereka masuk ke dalam kamar. Dengan terharu mereka menemui si kakek cerdas dengan pakaian yang sudah mesum dan kotor tengah berbaring di dalam kamar itu. Hou Kiam Siu segera menghampiri dan mengangkat kakek itu yang sudah sangat payah. Ayuh panggulah kakek itu, dan kita harus lekas-lekas berlalu dari sini kata si Al Kojo. Maka dengan si Al Kojo memimpin jalan, mereka membawa kakek itu pergi. Suara ledakan itu telah menarik perhatian orang-orang dari markas Tian Lem Mo Kong. Mereka datang untuk memeriksa, tetapi Hou Kiam Siu yang memanggul ayah angkatnya telah berhasil lari keluar bersama-sama si Al Kojo. Ketika matahari sudah menerangkan tanah, Hou Kiam Siu dan si Al Kojo sudah sepuluh li jauhnya dari tempat peledakan. Hou Siu Hiap, kakek itu perlu beristirahat dan diobati. Mari kita cari tempat yang aman kata si Al Kojo. Maka di suatu tempat yang terpencil dan tersembunyi kakek itu dilektakan, dan si Al Kojo mulai mengurut dan memijit beberapa urat nadinya. Tak lama kemudian kakek itu bersin dan membuka kedua matanya. Hou Kiam Siu membuka topeng yang dibuat dari karat dan memanggil. Lo Chiam Poe, ia tak dapat meneruskan karena perkataannya tersumbat di tenggorokannya, akibat perasaan terharu yang tak terhingga. Si kakek bersenyum dan berkata dengan lemah. Anak, kau kemudian kakek dan putra angkatnya itu menangis terseduh-seduh. Anak, aku merasa payah sekali, mungkin aku tak dapat hidup lebih lama lagi. Tidak. Tidak. Aku akan bawa Lo Chiam Poe kepada tabib yang sakti, Ban Biao Giyahian pasti dapat mengobati. Tidak. Tidak. Aku dapat merasa bahwa aku tak dapat hidup lebih lama lagi, si Al Gojo yang berusaha menolong berbisik kepada Hou Kiam Siu. Si Yoh Hiap, keadaan kakek ini sudah payah sekali. Jika kau perlu menanyakan sesuatu, ayohlah tanyakan. Lo Chiam Poe, aku sudah berhasil belajar dan memiliki ilmu-ilmu silat yang tinggi, aku tidak mengecewakan cita dua Lo Chiam Poe. Si kakek bersenyum getir seraya berkata. Bagus. Bagus aku akan mati dengan puas. Lo Chiam Poe, bagaimana kau sampai ditawan oleh orang-orang dari Tianlem Mokong si kakek menyahut dengan kedua matu, terbelalak. Mereka kira pedang Tian Kong kiam berada di tanganku lalu aku diculik ke markas Tianlem Mokong. Aku disiksa dan didesak untuk memberitahukan mereka tentang pedang itu. Mereka telah melenyapkan tenagaku dengan memutuskan beberapa urat syarafku dan aku ditahan di dalam kamar di bawah tanah. Aku kira aku akan mati tanpa menjumpai kau lagi. Haaaii, Tianlem Sin Kun itu sangat kejam dan licik. Dengan mayatnya orang lain, ia berusaha menipu anggapan orang. Ya, mungkin banyak orang menganggap aku sudah dibunuh. Hou Kiam Siu mendengari kisah itu dengan beringas. Ia mendesak. Lo Chiam Poe, mengapa Tianlem Sin Kun ingin merebut pedang Tian Kong kiam? Haaaii, aku harus menceritakan dari awal, apakah kau pernah mendengar julukan si Dewi Angin? Hou Kiam Siu mengangguk. Si Muka Alim dan si Dewi Angin itu adalah hayah dan ibumu. Hou Kiam Siu maupun si Al Kojo terkejut mendengar itu. Hou Kiam Siu menatap si kakek. Dari penuturannya Go Antong Tai Su dan Ban Biao Gyehian, ia sudah menduga bahwa ia adalah putra si Muka Alim atau Hou Begu Ye. Maka ia juga menjadi si bakal suami Mekeng Lian, puteri dari Shaohun Mokie dan Go Antong Tai Su. Lo Chiam Poe, kau bilang aku mempunyai banyak musuh yang harus digempur. Betul. Ibu ayahmu mati dibunuh orang. Musuh-musuhmu adalah Tianlem Sin Kun dan dua belas. Orang-orangnya, pemimpin partai silat Kong Tong dan Tiam Cong serta beberapa puluh murid duanya. Mengapa ibu ayahku dibunuh mereka? Si kakek cerdas menengada sejenak, kemudian ia menceritakan sebagai berikut. Ayah Hou Kiam Siu, Hou Bu Ye telah memperoleh pedang Tian Kong Kiam dan karena itu ia jadi buruan orang banyak yang juga ingin memiliki pedang pusaka buntung itu. Pada suatu hari, Hou Bu Ye dan istrinya yang tengah menggendong Hou Kiam Siu, kebetulan melewati puncak Xin Li Hang, di mana Tianlem Sin Kun, kedua pemimpin partai silat Kong Tong dan Tiam Cong bersama-sama beberapa puluh orang-orangnya sudah menunggu. Perkelahian terjadi, Hou Bu Ye, seorang diri saja melawan dengan gagah berani sambil memerintahkan istrinya lari menyelamatkan Hou Kiam Siu dan pedang Tian Kong Kiam. Dengan susah payah dan menderita luka-luka, si Dewi Angin berhasil juga menyelamatkan putra dan pedang suaminya itu. Ia melarikan diri ke rumah si kakek cerdas yang diketahuinya menjadi sahabat suaminya. Ia masih sempat menceritakan kepada kakek itu tentang segala sesuatu yang telah terjadi dan minta si kakek sudi memelihara putranya. Si kakek belum keburu mengatakan apa-apa, tetapi ia sudah menarik napasnya yang terakhir. Dengan penuh haru si kakek cerdas lalu mengubur jenazah wanita yang malang itu di belakang rumahnya. Keesokan harinya, sambil membawa Hou Kiam Siu ia pergi ke puncak Xin Li Hang dengan maksud menyelidiki keadaan di puncak tersebut, dan ia jadi kecewa sekali setibanya di sana, karena ternyata Hou Buye telah dibinasakan secara kejam sekali. Siapa musuhku yang sebenarnya tanya Hou Kiam Siu sengit? Mereka adalah Tianlem Sin Kun dari Partai Silat Tianlem Mokong, Bugiam Teju dari Partai Silat Kong Tong, Cigoan Liang dari Partai Silat Tiam Cong dan beberapa puluh murid duanya, sahut si kakek cerdas. Si Al Gojo tidak mengatakan apa-apa, ia mendengari saja dengan penuh perhatian. Si kakek meneruskan kisahnya. Maka aku mengubur jenazah ayahmu di kaki puncak Xin Li Hang. Aku juga telah menaruh tanda di atas kuburannya. Justru tanda itulah yang membuat Tianlem Sin Kun menduga bahwa aku yang menyembunyikan pedang Tian Kong Kiam. Loh Chiam Puwe, sebetulnya aku harus panggil kau Toa Pek, paman tua, dan aku bersumpah akan membalas dendam ini kata Hou Kiam Siu. Jika kau berhasil membalas dendam, aku yakin ibu ayahmu akan menjadi gembira di dunia baka. Toa Pek dulu pernah bilang aku masih mempunyai satu saudara yang bernama Hou Tian Xiong? Betul. Saudara itu adalah dari ibu lain, dan 10 tahun lebih tua daripadamu. Semenjak kecil ia diberikan kepada Hou Tok Kiam, seorang jago silat yang lebih lihai daripada ayahmu. Karena ayahmu mencintai wanita lain, yalah ibumu, maka ibu Hou Tian Xiong meninggalkan ayahmu, kemudian mengambil Hou Tian Xiong dari Hou Tok Kiam, dan seterusnya, mereka juga lenyap jejaknya. Aku berjanji akan mencari saudara dan ibu teriku itu si kakek cerdas sudah menjadi sangat payah. Toa Pek. Toa Pek seru Hou Kiam Siu. Dengan cemas si kakek membuka kedua matanya, bersenyum sejenak, lalu memejamkan kedua matanya lagi untuk menarik napas yang penghabisan. Hou Kiam Siu merangkul ayah angkatnya dan merasa sedih sekali. Si Al Gojo berusaha menahan kesedihannya, dan menghibur Hou Kiam Siu. Siu Hiap, aku kira Toa Pekmu telah menunaikan janjinya dan melaksanakan tugasnya. Ia pun menutup metu dengan perasaan puas. Sekarang kita harus mengubur jenazahnya. Demikianlah kedua orang itu mengubur jenazah kakek itu di tempat tersebut. Jika kau tidak berkeberatan, kita dapat menjadi saudara, kata lagi Si Al Gojo. Baik. Mulai detik ini aku panggil kau to aku. Si Al Toe, dalam ilmu silat kau sekarang lebih hunggul daripada aku, tetapi aku pasti lebih berpengalaman. Betul. Aku harus mengakui aku tidak berpengalaman. Tugasku sekarang ialah pergi membasmi Tian Lam Sin Kun dan orang-orangnya. Si Al Toe, markas Tian Lam Mokong lebih kuat daripada Puri Kiam Pau. Hanya markas itu terletak di selatan sehingga orang-orang dari daerah pertengahan tidak mengetahui keadaan sebetulnya. Usaha kita meledakan kamar di bawah tanah di luar dugaan mereka. Tetapi dalam usaha membalas dendam terhadap mereka, kita harus merencanakan dengan teliti sebelum kita turun tangan. Aku sudah mengetahui bahwa musuh-musuhku sudah di depan mataku. Aku tak sabar lagi untuk mengganyang mereka. Pertemuan para jago silat akan diselenggarakan tak lama lagi. Jangan lupa merebut kembali pedang Tian Kong Kiam dari Tok Pi Sin Mo, karena pedang itu adalah pedang pusaka dari ayahmu dan juga suatu pedang mujizat. Tetapi jika Tok Pi Sin Mo tidak hadir bagaimana? Jika ia tak hadir, kau dapat mencari keterangan dari para jago silat yang datang hadir. KHOW Kiam Siu berpikir sejenak dan menanya lagi, bagaimana pendapat to aku tentang pertemuan para jago silat itu? Kita akan datang ke pertemuan itu, lalu bertindak menurut keadaan. Markas partai silat Tiam Cong tidak jauh dari sini kita dapat pergi ke markas partai itu, lalu kembali menghadiri pertemuan para jago silat di markas Tian Lem Mo Kong. Apakah orang-orang dari partai dua Tiam Cong dan Kong Tong akan datang ke pertemuan? Itu? Tidak. Mereka tak ingin menyinggung Tian Lem Sin Kun yang mereka anggap sebagai kawan karib mereka. Dapatkah kita sekarang pergi ke markas partai Tiam Cong? Tentu saja. To aku, sebelum kita berangkat, aku harus menerangkan bahwa usaha membalas dendam adalah urusan pribadiku, maka aku minta to aku tidak turut campur. Xiao Tei, bukankah kita sudah menjadi saudara angkat? Sebagai to aku, aku tak dapat bertopang dagu jika kau terdesak. Betul. Tetapi dalam urusan ini aku minta to aku tidak turut campur. Xiao Gojo berpikir sejenak, kemudian ia berkata lagi, Baiklah. Kita berjumpa lagi di pertemuan para jago silat di markas Tian Lem Mo Kong. Demikianlah mereka berpisah. Masing-masing melanjutkan usahanya. Hou Kiam Siu sudah mengetahui semua musuh-musuhnya, kewajibannya ialah membalas dendam. Usaha itu merupakan suatu beban yang sangat berat. Namun ia bersumpah untuk melaksanakannya juga. Ia menyimpan kedok karetnya, dan akan menuntut balas terhadap orang-orang dan partai Tian Cong dalam bentuk sejatinya ialah sebagai si pemilik Kim Gaib. Di dalam hatinya ia sudah bersumpah akan membunuh semua musuh-musuh ibu ayahnya, maupun musuh-musuh ayah angkatnya. Di sepanjang jalan pikiran membalas dendam memenuhi otaknya. Belum jauh ia berjalan ketika ia mendengar suara ejakan. Ia berhenti dan melihat dua orang kakek dengan wajah yang kejam dan pakaian yang ganjil sudah berdiri lima meter di depannya. Melihat Kim yang dipancangkan di punggung Hou Kiam Siu, kedua kakek itu tiba-tiba berseru. Si pemilik Kim Gaib? Betul. Aku adalah si pemilik Kim Gaib sahut Hou Kiam Siu dengan gagah. Apakah kau yang meledakan kamar di bawah tanah dari Tian Lem Mokong untuk menolong si kakek cerdas tanya seorang kakek? Hou Kiam Siu segera menganggap bahwa kedua kakek itu adalah orang-orang dari Tian Lem Mokong. Ia menjadi naik darah, ia maju menghampiri mereka. Apakah kamu orang-orang dari Tian Lem Mokong tanyanya? Betul. Jika kau berotak, kau tentu mengikut kami ke markas Tian Lem Mokong tanpa membuat perlawanan. Mungkin juga hukumanmu dapat diperingan, hee, hee, hee. Tanpa diminta, aku memang berhasrat pergi ke sana. Hanya sekarang aku masih mempunyai urusan. Oho. Kami akan menggunakan kekerasan menyeret kau ke sana. HMM, apakah kalian terlibat dalam peristiwa di atas puncak Sin Li Hang pada beberapa belas tahun yang lalu? Tanya Hou Kiam Siu sengit. Kedua kakek itu terkejut. Di atas puncak Sin Li Hang, Hou Buye aliasi Muka Alim bersama-sama istrinya telah dikeroyok dan akhirnya dibunuh, tetapi puteranya telah tertolong. Kata lagi Kou Kiam Siu. Oh. Kau adalah putera mereka? Betul. Dan kamu adalah orang-orang yang telah mengeroyo ibu ayahku. Kata Hou Kiam Siu sambil mengirim dua jotosan Coan Sin Tau Hiac yang bertubi dua. Dua jeritan terdengar dan dua kakek itu sudah menjadi mayat. Lalu Hou Kiam Siu meneruskan perjalanannya ke markas partai silat Tiam Chong. Baru saja ia melalui suatu lembah dan masuk ke dalam hutan ia sudah ditegur lagi oleh suara ancaman. Bocah. Aku segera akan memenggal kepalamu. Ia terkejut, karena suara itu tak asing lagi baginya. Ia berhenti dan melihat di sekelilingnya. Tia Chong Gin Leng, guru Kat Jui, tengah berdiri tak jauh di sampingnya dengan wajah beringas. Ia lekas-lekas menjura dan menanya, Lo Chiam Pue, mengapa aku diancam? Hektometer. Mengapa kau tak kehanghang kok tanda seru? Aku telah pergi ke lembah tersebut, tetapi aku hanya menjumpai Tio Siu Ngo. Dia mengatakan bahwa Lo Chiam Pue dan Kat Siu Siu sudah pergi dari lembah. Apakah kau lalu pergi lagi Ho Chiam Siu mengangguk? Jangan berlagak bodoh. Hui Ji bermaksud membunuh diri karena kau tak membalas cintanya, tapi karena ia mengandung, ia membatalkan maksudnya itu. Aku sudah mengetahui itu dari Tio Siu Ngo. Jikakah sudah mengetahui itu, apa yang kau akan perbuat terhadap Hui Ji tanda seru? Ho Chiam Siu menjadi bisu. Ia sudah yakin bahwa ia adalah putera Ho Bu Ye, dan telah ditetapkan akan menjadi suami Ma Kang Lian. Lalu ternyata Kat Jui yang sangat menyintai dirinya telah mengandung, ia berada di antara janji dan tugas, janji ibu ayahnya terhadap Sau Hun Mok Ye, ibu Ma Kang Lian, dan tugas yang harus ditunaikan jika ia betul menjadi ayah dari bayi di dalam kandungan Kat Jui. Tia Chong Gin Leng menjadi makin gusar melihat Ho Kiam Siu tak menyaut. Bocah! Jika kau tidak memberi jawaban yang memuaskan aku akan memenggal kepalamu ancamnya. Lo Chiam Pue ingin jawaban yang bagaimana? Jawab yang tegas, apakah kau mencintai Hui Ji? Lo Chiam Pue, cinta itu tak dapat dipaksa. Apakah kau ingin menyangkal bahwa bayi di kandungannya itu bukan perbuatanmu? Tanda seru. Sekarang Hui Ji entah di mana jejaknya. Aku akan berusaha mencari gadis itu. Jika sudah diketahui, apa yang kau akan perbuat tanda seru. Terserah kepada Kat Shochia sendiri. Aku harus memberi sedikit keterangan bahwa ibu ayahku telah mengikat perjanjian dengan seorang. Lagipula, menurut pengetahuanku, Kat Shochia yang mendesak aku. Mendesakmu. Aku tak percaya. Apakah kau kira muridku itu seorang yang hinatanda seru makian itu dibarengi dengan satu sodokan, tetapi kau kiam siu dapat mengegoskan. Tia Chong Gin Leng menjadi makin beringas, ia terus menyerang. Dengan ilmu meringankan tubuh Hui Eng Hoan Seng atau Leblis terbang tanpa bekas kau kiam siu meloncat-loncat mengegosi semua serangan-serangan itu. Demikianlah 50 jurus telah berlangsung dengan Tia Chong Gin Leng menyerang dengan toya kayunya dan kau kiam siu mengegoskan tanpa membalas menyerang. Selama hidupnya Tia Chong Gin Leng baru mengalami jika ia tak dapat menaklukan lawannya itu dengan toya kayunya. Perlahan-lahan ia kehabisan tenaga, dan serangannya menjadi lebih lambat. Tiba-tiba terdengar suara tertawa. Pertarungan berhenti karena suara tertawa itu. Lalu seorang kakek yang berambut putih dan menutup mukanya meloncat datang. Apakah kau juga orangnya Tian Leng Mokong tanda seru? Hou Kiam Siu menegur kakek itu. Kakek itu menyangkal dengan menggoyang tangan kanannya. Kakek itu adalah Made Jeiko Walias Giyok Bin Chiang Sin Si Dewa Muka Kejam Ayah Makeng Lian. Tia Chong Gin Leng menatap kakek itu yang kemudian berkata. Kamu bertarung tanpa alasan yang cukup. Siapa kau tanya Tia Chong Gin Leng? Ha, ha, ha. Tan Siu Kiau, apakah kau tidak mengenal aku tanya si kakek yang mengenal hati Tia Chong Gin Leng alias Tan Siu Kiau. Tan Siu Kiau melangkah mundur karena heran kakek itu mengenal dirinya, tanpa ia sendiri mengenal kakek itu. Sebetulnya kau siapa tanyanya lagi. Ha, 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 i, 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 penghidupan kita ini seperti impian belaka. Aku sendiri juga sudah lupa siapa aku sebetulnya, maka kau tak perlu menanya lagi. Aku hanya ingin menanya mengapa kau menyerang pemuda itu si kakek balik menanya. Hektometer, ini urusanku pribadi, kau tak perlu turut campur. Ha, ha, ha. Aku telah menyaksikan kamu bertarung. Kau bukan tandingan pemuda itu si kakek berhenti sebentar, untuk kemudian melanjutkan kepada Ho Kiam Siu. Siu Hiap, aku sudah mengetahui bahwa kau telah pergi ke dekat markas Tian Leng Mokong. Aku justru datang untuk mencari kau, dan beruntung sekali aku dapat menjumpaimu di sini. Ho Kiam Siu tercengang. Mengapa Lo Chiam Pue mencari aku tanyanya? Si kakek menghampiri dan membisikkan sesuatu di kuping Ho Kiam Siu yang mendengari dengan hati berdebar-debar. Apakah betul ada urusan itu tanyanya kemudian? Aku tak perlu berdusta, si Al Gojo telah pergi ke sana. Aku kebetulan menjumpainya di jalan. Setelah aku memberitahukan hal itu kepadanya, ia segera pergi untuk menyelidiki. Ho Kiam Siu berpikir sejenak. Sesaat kemudian ia berkata lagi. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menyusul selambat-lambatnya dalam lima hari ini. Baiklah, kau harus menepati janjimu itu, kami sudah menaruh harapan kepadamu. Selambat-lambatnya dalam waktu lima hari aku pasti sudah menyusul untuk melaksanakan tugas itu, kata Ho Kiam Siu dengan himat. Tan Siu Kiau tak mengetahui apa arti daripada percakapan kedua orang itu. Melihat Ho Kiam Siu ingin berlalu, ia menghadang dengan toya kayunya seraya membentak. Hei, bocah! Kau belum memberikan aku jawaban yang memuaskan. Mode Ji kau tersenyum dan menanya, Tan Siu Kiau, jawaban apa yang kau perlukan? Dapatkah aku menjadi perantara? Tidak sahut ya Chong Gin Leng. Hektometer, apakah kau kira aku tidak mengetahui urusanmu itu? Kau ingin membela muridmu. Jika sudah diketahui, kau tak perlu menanya lagi. Ha, ha! Tan Siu Kiau. Mungkin orang lain gentar menghadapi Toyamu tetapi aku si tua bangka ini menganggap Toyamu itu adalah permainan anak kecil. Tan Siu Kiau segera menyerang kakek itu dengan Toyanya. Secepat kilat Toya itu ditangkap oleh si kakek. Satu betotan yang hebat terjadi dan Toya itu terlepas. Tan Siu Kiau menjadi malu sekali dipecundangi dengan mudah saja oleh si kakek itu. Hou Kiam Siu mengagumi ilmu si kakek, tetapi ia juga menghormati guru Kat Jui itu. Dengan ramah ia lalu berkata, Lo Chiam Pue, aku akan berusaha mencari Kat Siu Chia dan setelah menjumpai muridmu itu aku akan berusaha membereskan soal yang rumit ini. Bagaimana pendapat Lo Chiam Pue? Bocah, aku hanya perlu menanya apakah kau mencintai muridku itu tanya Tan Siu Kiau sengit. Lo Chiam Pue, jika ternyata Kat Siu Chia mengandung, aku tentu tak dapat melalaikan kewajiban itu. Tan Siu Kiau tampaknya dapat dibujuk dengan kata-kata itu. Baik, kau harus bertanggung jawab. Nah, kau berangkatlah aku juga ingin pergi mencari jejaknya. Akhirnya ia berkata, Hou Kiam Siu segera minta diri kepada kedua angkatan tua itu. Dengan satu gerakan lincah ia meloncat pergi. Tan Siu Kiau lalu menanya si kakek lagi. Sebetulnya Tai Hiap siapa? Kau tak perlu menanya. Aku datang mencari pemuda itu karena suatu urusan yang penting di kalangan Bu Lim. Apakah kau berminat membantu sahut si kakek tenang? Urusan apa? Urusan itu erat hubungannya dengan pertemuan para jago-jago silat yang akan diselenggarakan oleh Tian Lem Sing Kun nanti. Tian Lem Sing Kun telah menyebar surat undangan kepada banyak jago-jago silat untuk datang ke pertemuan itu, bilangnya untuk memilih seorang juara. Tetapi, hektometer, aku menaruh curiga. Orang sebusuk Tian Lem Sing Kun menyelenggarakan pertemuan ini dengan maksud tertentu. Tian Chong Gin Leng berpikir sejenak. Pada 30 tahun yang lalu, di waktu diselenggarakan pertemuan para jago silat serupa itu, juara silat Liu Kau Chiu berikut tanda kejuaraannya telah lenyap. Maka seterusnya pertemuan itu tak diselenggarakan lagi. Lenyapnya Seng juara itu menjadi suatu teka-teki katanya. Betul. Tanpa tanda kejuaraan, pertemuan serupa itu tak dapat diselenggarakan. Apakah mungkin Tian Lem Sing Kun mempunyai tanda kejuaraan itu? Justru itulah yang mencurigakan. Kita hanya dapat membuktikan nantialah pada waktu pertemuan dilangsungkan. Tai Hiap mengajak aku turut serta menghadiri pertemuan itu? Betul. Kita harus menyelidiki seluk-beluk tanda kejuaraan yang telah lenyap bersama-sama Liu Kau Chiu itu. Mengapa kau tidak katakan itu tadi? Mengapa kau hanya mengajak Hou Kiam Siyu? Tan Siyo Kiau, menurut pendapatku, hanya dialah yang dapat menghadapi si juara yang memegang tanda kejuaraan itu. Tanda tanya. Waktu pertemuan itu diadakan di Pegunungan Heng San, tidak kurang dari seratus orang telah turut serta. Mereka mengadu silat selama tiga hari dan akhirnya hanya ketinggalan dua orang saja. Dua jago silat yang berhasil mengadu silat sampai babak final itu yalah Tian Lem Sing Kun dan Liu Kau Chiu aliasi kilat. Kedua orang itu bertarung sampai seribu jurus, dan akhirnya Liu Kau Chiu yang menang dan merebut tanda kejuaraan. Pada waktu itu pemimpin besar partai Tian Lem Mokong adalah Kau Chichun yang tidak sudi menakluk kepada Seng Juara Liu Kau Chiu. Dengan Mas Gul ia meninggalkan pertemuan sehingga pertemuan itu berakhir dengan kacau. Lalu Seng Juara dan tanda kejuaraannya juga lenyap selama 30 tahun ini. Jika Tian Lem Sing Kun mempunyai tanda kejuaraan tersebut, aku betul-betul merasa curiga. Tan Siok Yao mengangguk-angguk mendengari penjelasan itu. Si kakek lalu meneruskan. Heng San Lo Jin yang menyelenggarakan pertemuan tersebut telah bersumpah untuk mencari jejaknya Seng Juara dan menyelidiki seluk-beluknya. Baru-baru ini Heng San Lo Jin dapat mengetahui bahwa lenyapnya Liu Kau Chiu dan perginya Kau Chichun ada sangkut pautnya, dan ia juga sudah mengetahui tempat bersembunyinya Kau Chichun itu. Ha! Kau Chichun masih hidup si kakek mengangguk. Apakah Heng San Lo Jin tidak mampu menggempur Kau Chichun? Aku tidak tahu. Tetapi muridku tak mampu menggempur Tian Lem Sing Kun, murid Kau Chichun. Dan Liu Kau Chichun juga masih hidup. Belum ketahuan. Maka pada dewasa ini, yang penting adalah kita harus menyelidiki mati atau hidupnya Liu Kau Chichun dan tanda kejuaraannya. Aku juga ingin turut serta memecahkan teka teki itu nanti di waktu pertemuan tersebut diselenggarakan. Baiklah, kita tinggalkan dulu kedua orang tua ini untuk mengikuti Hou Kiam Chiu yang sedang meneruskan perjalanannya ke kuil Kion Giyokoan, markas besar partai silat Tiam Chong Pai. Ia berlari-lari dengan sepenuh tenaga sehingga perjalanan yang cukup jauh itu dapat ditempuhnya dalam satu malam saja. Ia mengawasi papan merek partai itu yang tergantung di atas pintu kuil dan bersenyum. Suatu senyum yang mengandung maksud untuk membasmi jahannam-jahannam yang bernaung di dalam kuil tersebut. Keadaan di sekitar kuil tersebut sepi, tetapi tegang. Ia menghadapi kuil itu dan menjotos ke arah papan merek. Segera terdengar suara orang menegur dengan gusar. Siapa yang begitu kurang ajar mengganggu kami? Teguran itu disertai dengan munculnya banyak orang yang bersenjata pedang. Empat orang keluar dari pintu depan. Yang menjadi pemimpin adalah seorang pemuda berbaju biru dan berwajah tampan. Dengan beringasiah menanya, Setan, apakah kau yang menghancurkan papan merek kami? Lalu seorang rekannya berseru kaget. Hei, ia memiliki kim gaib. Seruan itu hanya membuat mereka sendiri menjadi gentar, Karena nama si pemilik kim gaib sudah terkenal di mana-mana, Dan mereka merasa bahwa kedatangan pemilik kim gaib itu tentulah untuk membalas dendam. Lalu menghampiri seorang yang berusia setengah abad. Keempat orang tadi lekas-lekas membungkukan tubuh memberi hormat kepadanya. Aku bernama Jan Sihong, seorang ahli pedang dari Partai Tiam Chong. Apakah kau yang terkenal dengan julukan si pemilik kim gaib? Betul sahut kau kiam siu tenang. Kau telah datang ke markas kami, dan kau telah merusak papan merek partai. Apa artinya itu? Aku datang untuk membuat perhitungan. Oh, tetapi menurut pengetahuanku, Partai Silat Tiam Chong Pai tak mempunyai dendam terhadapmu. Mungkin kau tidak mengetahui. Maka aku minta pemimpin besarmu keluar menjawab pertanyaanku. Pemimpin besar kami adalah Suhengku, saudara seperguruan. Maka aku bisa mewakilinya. Apakah Kasudi bertanggung jawab atas semua perbuatan keji dari Suhengmu? Aku. Maka aku minta Suhengmu sendiri yang menjawab pertanyaan duaku. Karena urusan ini adalah urusan pribadinya. Jan Si Hiong mulai merasa heran. Ia sebetulnya tidak mengetahui jika Suhengnya bermusuhan terhadap si pemilik Kim Gaib namun ia berkata. Aneh. Suhengku jarang sekali keluar dari markas. Bagaimana ia mempunyai dendam terhadapmu? Kau tak usah banyak tanya. Panggil saja Suhengmu keluar. Jika kau tidak menjelaskan soal dendam itu, aku tak akan memanggil Suhengku. Hektometer sebetulnya aku masih bertindak sopan. Aku minta kau pergi panggil dia. Jika aku mau. Aku dapat menerjang masuk tanpa kau bisa berbuat apa-apa. Ha, ha, ha. Kau terlalu congkak, bocah. Apakah kau menganggap aku ini boneka yang tak dapat berbuat apa-apa? Hou Kiam Siu jadi naik pitam. Panggil Chi Goan Li yang keluar bentaknya beringas. Jan Si Hiong terkejut mendengar Hou Kiam Siu memanggil nama itu. Ia menanya dengan kedua metu, terbelalak. Apakah kau mau mencari guru kami? Chi Goan Li yang adalah guru kami. Chi Goan Li yang bukan pemimpin partai Tiam Chong. Pemimpin yang sekarang adalah Song Wei Jin. Di mana dia? Panggil dia keluar. Jan Si Hiong tidak mau pergi. Ia terus mengawasi Hou Kiam Siu. Jika kau tidak panggil Song Wei Jin keluar, aku akan menerjang masuk ancam Hou Kiam Siu. Jan Si Hiong hanya mengenal nama si pemilik Kim Gaib. Ia belum mengetahui kelihayan ilmu silatnya Hou Kiam Siu. Sebagai adik pemimpin partai Tiam Chong, ia harus mempertahankan kewibawaannya di hadapan banyak orang-orangnya. Maka ia menantang. Kau boleh coba-coba menerjang. Hou Kiam Siu melangkah maju. Jan Si Hiong menjotos. Jotosan itu ditangkis dengan mudah, lalu Hou Kiam Siu terus melangkah masuk. Patut diketahui bahwa partai silat Tiam Chong Pai terkenal dengan ilmu silat pedangnya, maka serangan dengan pedang yang sudah dilancarkan lagi oleh Jan Si Hiong itu tak dapat dipandang remeh. Sinar pedang berkelebat. Seret, seret, seret. Jan Si Hiong menyerang dengan sabetan dan tusukan. Hou Kiam Siu meloncat mengelakan serangan-serangan itu. Pertarungan segera bergebrak di ruangan depan kuil Kion Giok Koan itu. Untuk mempersingkat dan menghemat waktu, Hou Kiam Siu melawan dengan kinnya sebagai perisai dan menyerang dengan jotosan-jotosan Coan Sim Tau Hia Chiang. Betapapun lihainya serangan pedang dari Jan Si Hiong, Hou Kiam Siu masih dapat menangkis dengan baik. Justru pada saat itu terdengar suara genta dipukul dengan gencar sekali dan membuat pertarungan berhenti. Lalu berjalan keluar dua baris orang yang berjumlah 39 orang. Kemudian berjalan keluar seorang yang berusia setengah abad, bertubuh tegap kokoh dan berwajah kejam. Sambil menatap Hou Kiam Siu orang itu menanya. Kau datang ke kuil ini, kau menyerang orang-orang kami. Apa maksudmu? Apakah kau Song Weijin, pemimpin partai Tiam Chong tanya Hou Kiam Siu garang? Betul. Aku ingin menjumpai Chi Goan Liang, pemimpin yang dulu. Guruku berada di kamar Yang Kitong, kamar Sentosa, beliau tak boleh diganggu. Tetapi aku harus menjumpai dia, dan jika perlu, aku akan menyeretnya keluar. Song Weijin menjadi gusar sekali. Sambil mengertak gigi ia berseru. Anjing! Kau datang untuk menghina. Hou Kiam Siu menjotos dan menerobos masuk. Segera semua orang dari partai Tiam Chong itu mengurung dia. Sebetulnya Hou Kiam Siu bermaksud menjumpai Chi Goan Liang untuk menegaskan bahwa ibu ayahnya dianiaya dan dibunuh oleh Jahanam itu, lalu membalas dendam terhadap Jahanam itu. Tetapi kini ia dikurung oleh hampir 50 orang, ia terpaksa harus mengganyang mereka semua. Ia mementil tali kimnya, dan tereng, tereng, suara kimnya menggetar dan mulai melenyapkan sukma orang-orang yang mengurungnya. Irama maut yang keluar dari kim gaib itu makin mendasyat, seolah-olah ujung pedang tajam menusuk jantung mereka untuk kemudian berubah menjadi suara angin topan menerusantar terjalin dengan tangisan setan-setan dan jeritan iblis-iblis. Semua orang dari partai Tiam Chong terpaku, semangat mereka lenyap. Yang berhati kecil dan tak dapat menahan serangan-serangan itu merasa lemas dan tak bertenaga lagi, sedangkan yang berilmu tinggi lekas-lekas duduk bersila mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan serangan suara maut yang membetot-betot sukma itu. Kedasyatan irama maut itu memuncak ketika sentuhan pada tali-tali kim melengking tinggi dan membuat mereka semua tak ingin hidup lagi karena tak dapat menahan serangan batin yang hebat. Mereka baru menarik napas lega ketika Hou Kiam Siu berhenti mainkan kimnya. Hei! Sung Weijin! Apakah kau rela menyaksikan aku membunuh semua orang-orangmu ancam Hou Kiam Siu? Semua orang dari partai Tiam Chong menanti jawaban pemimpin mereka dengan gelisah. Guru kami berada di kamar Jong Kito. Beliau tak dapat diganggu. Aku tak berani memanggil. Tapi urusanku ini penting sekali, dan erat hubungannya dengan dia. Aku akan mewakili guruku. Secepat kilat Hou Kiam Siu mendorong Sung Weijin ke samping lalu menerobos masuk ke dalam. Delapan ujung pedang mengejarnya, tetapi tusukan pedang-pedang tersebut hanya menyentuh kim. Dengan pedang terhunus Sung Weijin berusaha menusuk lagi. Hou Kiam Siu menangkis pedang itu dengan kimnya dan mengirim satu jotosan yang membuat Sung Weijin jatuh duduk dan memuntahkan darah. Berpuluh-puluh pedang menyerang, Hou Kiam Siu mengamuk. Suara senjata beradu, suara jeritan yang mengerikan dan suara bentakan membuat kulil itu seperti jagal di mana darah berhamburan dan bangkai-bangkai berserakan. Selama seratus tahun, baru kali ini partai Tiam Chong mengalami malapetaka yang sedemikian hebat.